Ketua Umum PSSI, Mucamat Iriawan atau yang akrab, disapa Iwan Bule melakukan panggilan, mendadak dengan Pratama Arhan di tengah laga timnas U2, puluh tiga Indonesia melawan Filipina. Iwan Bule mengadakan onton bareng, nobar bersama wartawan dalam laga lanjutan grup ASEA Games 2021 antara timnas U23 Indonesia versus Filipina. Selama nobar timnas U23 Indonesia versus Filipina di di Setube Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 13 Mei 2022 itu, Iwan Bule sempat melakukan panggilan mendadak ke pemain Tokyo 4D Pratama Arhan. Dalam kesempatan ini, Iwan Bule pun berbicara dengan pemain asal klub J2 Li tersebut. Di sela-sela pertanian timnas U23, Iwan Bule melakukan video call dengan Pratama Arhan dan menanyakan apakah pemain asal Blora itu mau membela skuad Helda Muda. Mantan pemain PSI, S-Semarang itu ditanya apakah bisa memperkuat timnas U2, puluh tiga Indonesia saat lolos ke babak semifinal SEA Games 2022. Arhan kamu bisa main di timnas U23 Indonesia atau tidak kalau kamu bilang isin ke Tokyo 4D? Ternyata Iwan Bule ke Pratama Arhan saat video call di Diestube Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 13 Mei 2022. Demi Pratama Arhan, Iwan Bule bahkan menaku bersedia bersurat ke Tokyo 4D. Kalau mau saya tulis surat ke Tokyo 4D nanti kalau semifinal atau final bisa main atau tidak, kata Iwan Bule. Kalau ada kamu Pratama Arhan, tambah bagus ya timnas U23 Indonesia. Bagus kamu lagi nonton, tetapi doain ya untuk timnas U23 Indonesia ucapnya. Namun itu pastinya tak akan bisa terwujud. Sebab Pratama Arhan tidak masuk dalam 20 pemain timnas U23 Indonesia yang didaftarkan ke SEA Games 2021. Seperti diketahui sebelum pertandingan hanya ada 20 nama pemain yang didaftarkan oleh pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong. Dari 20 pemain tersebut tak ada nama Pratama Arhan. Sehingga pemain berusia 20 tahun itu tak akan bisa membela sekuat Garuda Muda di ajang 2 tahunan tersebut. Keinginan saya memang Arhan bisa bergabung, tetapi dia tidak didaftarkan kalau dia bergabung luar biasa, tuturnya. Saya sudah ngomong ke yang bersangkutan untuk bisa bergabung, tetapi biar saja dia fokus bersama Tokyo 4D. Dia minta maaf ke saya dan saya menghargainya. Sementara itu video call tersebut berlangsung tepat di selas-sela timnas U23 Indonesia menggila. Witan Sulaman dan kawan-kawan itu tampil menggila dengan sukses mengalahkan Filipina dengan skor 4-0 tanpa balas. Pratama Arhan ikut merasakan atmosfer kemenangan hebat timnas U23 di Indonesia itu karena ia mengaku ikut menonton di Jepang. Terima kasih telah menonton!